Sampai jumpa di video selanjutnya Dalam kisah, Darah Putra Sanggam Disajikan oleh Proko, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana Darah Putra Sanggam, episode ke-9, kisah Saur Seput, produksi Harafanan Rekord Naskah karya Niki Kosasih, kiasan musik dan sutradara Indra Mahendra Darah Putra Sanggam pada babak ke-31 ini menampilkan M. Adang sebagai Kijara, Kosasih sebagai Meriba, Iwan Sanjaya sebagai Lugina, Sarwenda sebagai Kinaga, dan Haryono sebagai Jasiun Inilah Darah Putra Sanggam, babak ke-31 Kena flu lagi aku, sakit kepala, pilek, dan demam rasanya Ke dokter, makanya ke dokter pak Kapan waktunya bu, kerja ini, kerja itu Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja Nih minum Proko, kalau nggak sempat ke dokter Proko? Apa itu Proko? Obat flu, obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas Minum Proko sama dengan mendapat obat dari dokter Nih minum, dan ini airnya pak Gimana pak, sudah sembuh? Proko memang manjur Proko, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat Pada bagian yang lalu dikisahkan Diperkirakan ada sebuah gerakan di bawah tanah Yang dipimpin oleh orang-orang Kuntala Dengan tujuan untuk merongrong pemerintah Kerajaan Madangkara Tokoh-tokoh utama yang menjadi dalang dari gerakan di bawah tanah itu Adalah terdiri dari orang-orang yang punya kedudukan di Kuntala Di antaranya Kijara, Mariba, dan Lugina Namun mereka sadar untuk meruntuhkan Madangkara adalah sangat mustahil Kalau memakai jalan kekerasan senjata Sebab angkatan perang kerajaan Madangkara terlalu kuat untuk ditundukan Selain itu, enam kerajaan sekutu Madangkara Tentu tidak akan tinggal diam kalau kerajaan Madangkara teranjam Menyadari hal yang demikian Kijara dan kawan-kawannya akan mempergunakan cara lain Yaitu menggerogoti tubuh pemerintahan Madangkara dari dalam Dengan cara melakukan gerilya moral Sudah menjelang tengah hari dan mereka belum juga datang Ya, seharusnya orang-orang dari Kedemangan Jemfaga sudah datang Supaya nanti menjelang malam Kita sudah berada di rumah Lugina Di desa Muncang Kenapa, kenapa? Ada, ada orang Menyelingap di balik semak bulukar itu Tangkap, tangkap, ditangkap Mungkin dia mata-mata Ayo, ayo kita kejar, ayo kejar Lihat Orang itu sedang berjongkok di balik semak bulukar Seperti sedang mengintai sesuatu Ya Mau apa dia berbuat begitu? Yang jelas dia bukan mau memata-matai kita Tapi mengintai sesaran lain Ya, benar Kita tunggu Apa yang mau dia berbuat? Nah Dari sana ada yang datang Ya Seorang laki-laki sedang berjalan Melewati jalanan yang si pengintai berada Selamat siang, Kinaga Ternyata kau tamat juga, Kinaga Tamat? Apa maksudmu? Sudah berkhianat kepada gurumu Masih juga menginginkan pedang setan Tutup mulutmu, bocah senting Aku memang bocah senting Tapi bocah senting yang akan membuat kau bungkam Apa maupun sebenarnya, Jasir? Aku membutuhkan pedang setan Kemparat Jaga milikmu Aku pendekar pedang Jadi sudah wajar Kalau aku membutuhkan pedang setan Daripada kau Kau bukan golongan pendekar pedang Jadi tidak ada gunanya pedang setan kau bawa-bawa Ngatakan Sama gurumu, si cakar iblis Suruh dia datang ke sana Percuma aku meladeni kau, muridnya Bocah ingusan Meskipun kau telah mengalahkan si Dewa Maut Aku tidak takut Si Dewa Maut memang cukup lumayan Tapi kau tidak ada apa-apanya Untuk membunuh kau Sama mudahnya seperti membalikkan telapak tangan Bocah ikan Kau yang harus mati Waduh, rupanya mereka sedang memperebutkan pedang setan Pedang setan yang mana? Wah, yang mana lagi kalau bukan milik Mantili Kenapa pedang setan ada di tangan orang yang bernama Kinaka itu? Iya ya? Apakah Mantili sudah mati? Sehingga pedang setannya dipegang oleh orang lain? Atau sekedar dititipkan? Apa maksudnya dititipkan pada orang lain? Wah, begini saja Kita ringkus saja kedua orang itu Lalu kita tanyain Jangan dulu Biarkan mereka bertarung Yang menang baru kita ringkus Yang menang baru kita ringkus Ya, ya, ya Sudah lagi naga Kau mencuri pedang setan untuk apa? Lebih baik Berikan padaku saja Jangan rewet ya Ku pecahkan kepala anda Nah, mereka mulai bertarung Boleh juga ada kuda yang bernama Jasim itu Gerakannya cepat dan lincah Tapi rasanya Aku pernah mengenal jurus-jurus dengan kosong seperti itu Tadi dikatakannya Dia murid si cakar iblis Nah, kalau Kijara kenal dengan jurus-jurus anak muda itu Pasti Kijara pernah kenal dengan si cakar iblis Mungkin aku kenal Tapi bukan jurukannya Tapi nama aslinya Iya, ya Nah, pertarungan berhenti Ah, Jasim terdesak Wah, dia mengerahkan ajian serat jiwa Ah, tingkat empat Rupanya si Jasim itu baru sampai tingkat empat Kita lihat Apakah Kinaga bisa tahan terhadap ajian serat jiwa tingkat keempat itu? Hah? Kinaga mencabut pedang setan? Rupanya dia merasa gentar menghadapi ajian serat jiwa Sehingga akan dilawan dengan pedang setan Kenapa pedang setan ini mengepulkan asap? Gijara, Gijara Pedang setan itu mengepulkan asap Ya, pedang setan memang menghadapi asap Asap racun Asap racun? Ya, baunya luar biasa Bau pusuk Seperti bau mayat Lihat, lihat Kinaga nampak mulai mabuk Oleh asap racun yang keluar dari pedang setan itu Matilah kau Kinaga Dan pedang setan Sekarang jadi milikku Hahaha 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 Oh Bozong Bleh 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 Oh Ah Dasar pedang setan Baunya seperti setan Bleh Mana 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 sarungnya Dia Aman Aman Sekarang Setelah pedang setan ini aku masukkan ke dalam sarungnya Hahaha Asap yang mengepul itu pun segera sirna Hahaha Pintar Pintar Hei Siapa kau? Sama seperti kau Oh Apa maksudmu? Ingin memiliki pedang setan Oh Begitu Hahaha Silahkan Hahaha Kau berkata silahkan Tapi sambil pasang kuda-kuda Baiklah Aku ingin tahu bagaimana hebatnya ajian serat jiwa tingkat keempat Hah Hah Kau Kau tahu? Semua orang juga tahu kepada ajian serat jiwa Sebab Buku ajian serat jiwa tersebar di mana-mana Oh Jadi kau mau mengajak aku bertanding dengan mempergunakan ajian serat jiwa ya? Hahaha 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 Orang lain boleh kagum dan tertarik dengan ajian serat jiwa Tapi bagiku tidak sama sekali Sebab aku memiliki ilmu yang lebih hebat dari ajian serat jiwa Besar kepala Boleh coba Kepala Kau licik Menggempur kinaga dengan ajian serat jiwa Ketika kinaga sedang mabuk oleh asap racun yang keluar dari pedang setan Nah sekarang kau boleh mencobanya terhadap aku Ah Manusia sombong Ah Kena flu lagi aku Sakit kepala, pilek dan demam rasanya Ke dokter Makanya ke dokter pak Kapan waktunya bu kerja ini kerja itu Hahaha Ngerti Tapi kalo sakit mau terus kerja Aduh Nih minum brokoh Kalo gak sempat ke dokter Brokoh Apa itu brokoh Obat flu Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas Minum brokoh sama dengan mendapat obat dari dokter Nih minum Dan ini airnya pak Gimana pak sudah sembuh Brokoh memang manjur Brokoh Cepat berkhasiat anda cepat sehat Hahaha Baru sampai tiga tempat Sudah bangga Ayo lekas Serang aku Hahaha Mati kau jasyun Eh Mana pedang setan itu Jangan dicabut Eh Kenapa Aki Kau tidak akan kuat melawan asap racun yang keluar dari pedang setan itu Oh ya Jangankan kau Aku juga tidak akan tahan melawan asap racun itu Bukankah kita memiliki ajian waringin sungsang Ajian waringin sungsang Bukan untuk melawan racun Tapi untuk membinasakan musuh Oh Tidak ada seorang pun yang sanggup menawarkan asap racun yang keluar dari pedang setan Kecuali mantili Apakah mantili memiliki ilmu yang sanggup menggunakan segala jenis racun Tidak Mantili tidak memiliki ilmu apa-apa Jadi sebenarnya aku sendiri merasa heran Kenapa mantili bisa kebal terhadap asap racun pedang setan Mungkin diberi sesuatu oleh Brahma Ya Mungkin juga Sebab pedang setan itu merupakan pemberian dari Brahma Hah Jadi Pedang setan itu bukan diperoleh mantili sendiri Bukan Menurut guruku Brahma mendapatkan pedang setan ketika bertempur dengan gerombolan pedang setan di sungai mandiri Gerombolan pedang setan Ya Bukankah mantili yang menjadi pemimpin gerombolan pedang setan itu Mantili menerikan gerombolan pedang setan karena dia memiliki pedang setan Tapi gerombolan pedang setan yang asli yang beberapa puluh tahun yang lalu meraja lela di sungai mandiri Tapi gerombolan setan itu hancur di obrak-abrik oleh Brahma Lalu beberapa tahun kemudian pedang setan yang dirampas oleh Brahma itu diwariskan kepada mantili Jadi gerombolan pedang setan yang dipimpin oleh mantili dengan gerombolan setan yang malang melintang di sungai mandiri tidak ada hubungan sama sekali Tapi orang-orang tahunya gerombolan setan mantili adalah penerus gerombolan setan yang di sungai mandiri itu Bukan Sebab coraknya berlainan Gerombolan setan sungai mandiri benar-benar gerombolan penjahat Kalau gerombolan pedang setan mantili hanyalah merupakan persatuan anak-anak muda yang merasa tidak puas dengan keadaan Oh iya 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 Ah Kijara kita sudah sampai di desa muncak Jalan memutar supaya lebih cepat sampai di rumah si Rukina Baik Ah kena flu lagi aku sakit kepala pilak dan demam rasanya Ke dokter makanya ke dokter pak Kapan waktunya bu kerja ini kerja itu Ngerti tapi kalau sakit mau terus kerja Nih minum prokoh kalau nggak tempat ke dokter Prokoh? Apa itu prokoh? Obat flu Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas Minum prokoh sama dengan mendapat obat dari dokter Nih minum dan ini airnya pak Gimana pak? Sudah sembuh? Ah Prokoh memang manjur Prokoh! Cepat berhasil anda cepat sehat Rumah itu nampak amat sunyi Pasti si Rukina sedang tidur Sebab dia orangnya sudah ngantuk Masih sore sudah ngorok Iya Lugina Lugina Bener dia sudah tidur Mari pak Doprak saja pintunya Iya 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 Bangun Lugina Molor saja Oh Kau maribah Dan Eh Cicara Tidur kamu ini atau latihan mati Latihan mati? Iya tidur sampai tidak ingat apa-apa Namanya itu latihan mati Abis Ngantuk Menunggu kau dan Cicara Lama banget Aduh Pintu rumahku rusak Hah? Kau apakan pintu rumahku itu Sampai berantakan begitu ha? Abis diketuk-ketuk lama banget Tidak bangun-bangun Terpaksa aku tendang sampai jebol Wah Sudah 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 Jangan ribut Eh Bagaimana tugasmu? Sudah kau hubungi jurat dan salikun? Sudah kik Ah Bagaimana jawabannya? Malah yang datang kesini Bukarti kik Bukarti? Ya Siapa dia? Pemilik penginapan Hegar di Ibu Kota Madangkara Ah Mau apa dia kesini? Dia ingin sekali bertemu dengan Kijara Perkara apa? Perkara pengadaan gadis-gadis penghibur Oh iya Berarti dia sudah mengadakan pembicaraan dengan juragan salikun Betul Kijara Begitu juragan salikun selesai membaca surat dari Kijara Ya Segera dia menghubungi Bukarti Hmm Dan tadi siang Bukarti kesini Ya maksudnya ingin bertemu langsung dengan Kijara Tapi ditunggu-tunggu Kijara lama sekali Ah Dia pulang saja Ada pesan? Katanya Kalau bisa Besok Kijara datang ke penginapan Hegar Menemui Bukarti Untuk membicarakan Rencana itu Ah baiklah Besok akit kepala Pilak dan Demam rasanya Ke dokter Makanya ke dokter pak Kapan waktunya bu kerja ini kerja itu? Ngerti Tapi kalau sakit mau terus kerja Nih minum prokoh kalau gak sempat ke dokter Prokoh? Apa itu prokoh? Obat flu Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas Minum prokoh sama dengan mendapat obat dari dokter Nih minum Dan ini airnya pak Gimana pak? Sudah sembuh? Gimana pak? Ah Brokoh memang manjur Brokoh! Cepat berkhasiat Anda cepat sehat Akhirnya Kinaga yang merampas pedang setan dari Dewa Maut Direnggut Maut Tewas oleh Jasiun Dan Jasiun sendiri mati oleh Mariba Anak buah Kijara Maka kini yang memegang pedang setan adalah Mariba Sementara itu Kijara semakin meningkatkan usahanya Di dalam menyusun kekuatan gerakan di bawah tanah Untuk menggulingkan pemerintahan kerajaan Madangkara Bukarti adalah pemilik penginapan Hegar Sebuah penginapan cukup terkenal di ibu kota Madangkara Tapi kenapa dia mau bekerja sama dengan Kijara Tokoh jahat dari Kuntala Nah pendendari yang budiman Marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini Yang dipersembahkan oleh ProGod Obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter Sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana . Mereka Mereka Terima kasih.